Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH kembali membuka program balik kerja bareng. Program ini dilakukan guna membantu para pembudik untuk kembali ke perantauan setelah libur lebaran 2024. Berbeda dengan program mudik yang dilakukan kementerian dan lembaga lainnya, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH kembali membuka program balik kerja bareng. Program ini justru membantu para pembudik kembali ke perantauan setelah libur lebaran. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Iman Syah mengaku program ini merupakan bentuk komitmen BPKH dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya dalam membantu kelanjaran arus balik lebaran yang diberikan secara gratis bagi pemudik yang hendak pulang ke kota perantauan alias ibu kota atau Jabodetabek. Program balik kerja bareng BPKH ini merupakan hasil kolaborasi dengan mitra kemaslahatan. Kami BPKH telah melaksanakan program balik kerja tahun 2024. Ini merupakan program tahun kedua kami untuk melakukan program yang sama. Jadi ada empat titik kota di mana sebagai pusat dari para peserta balik kerja untuk kembali ke Jakarta yaitu Semarang, Jogja, Solo, dan Surabaya. BPKH akan menyediakan 80 bus eksekutif gratis bagi para pemudik yang ingin kembali ke Jabodetabek dari empat titik lokasi keberangkatan yakni Surabaya, Semarang, Solo, dan Jogja, Jakarta. Dengan tujuan kedatangan Jabodetabek pada 14 April hingga 15 April 2024. BPKH menargetkan total penumpang balik kerja barang tahun ini yang dapat diangkut mencapai 3.600 orang atau 1.800 orang per hari. Terima kasih telah menonton!